Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate Seputar dunia sepak bola dalam segmen spasi tonight Selamat menyaksikan Intro MU masih saja buang-buang peluang Tumpulnya lini depan menjadi masalah Manchester United Hal itu kembali terlihat saat MU membuang-buang peluang Saat menang atas Wigan Athletic Ten Hag tentu punya pekerjaan rumah terkait soal buruknya ketajaman timnya ini Pada laga sebelumnya MU juga tampil tumpul saat kalah 1-2 dari Nottingham Forest Jeda musim dingin datang di waktu yang tepat untuk Arsenal Kekalahan 0-2 dari Liverpool di Emirates Stadium kemarin menandai berlanjutnya tren negatif Arsenal Kini tim-tim Eropa memasuki jeda musim dingin Setidaknya kini Arsenal punya sedikit waktu Kurang lebih 2 pekan untuk menata ulang William Saliba percaya jeda ini dibutuhkan timnya untuk sedikit mengambil nafas usai rangkaian yang amat menguras Janji Tottenham yang bikin Werner mantap pindah Timo Werner memutuskan gabung ke Tottenham Hotspur pada musim dingin ini RB Leipzig mengungkap janji Spurs yang bikin semua pihak menerima kesepakatan Spurs menjanjikannya tampil reguler Sesuatu yang tak bisa diberikan Leipzig saat ini Transfer ini juga menguntungkan Werner sendiri dan tim Nasirman Werner ingin masuk skuad Piala Eropa 2024 Werner diakini bakal tetap surat gol jika gabung Tottenham Werner menarik minat Tottenham meski tak jadi pilihan utama di RB Leipzig musim ini Dan Saunes yakin bahwa Werner masih akan tetap tumpul jika merapat ke Spurs Dia menilai Werner adalah penyerang yang butuh banyak peluang untuk bisa bikin gol Meski demikian, dia menganggap Werner tetap punya nilai plus Pemain 27 tahun ini dianggap Saunes punya kecepatan dan penempatan posisi yang bagus Duit Chelsea belum habis, tak perlu jualan sebelum beli pemain Dari laporan yang berkembang, Chelsea perlu melepas pemain sebelum membeli di bursa transfer Januari Akan tetapi, manajer Chelsea, Mauricio Pochettino, meluruskan kabar tersebut Pria Argentina itu menegaskan, klubnya tak harus menjual lebih dulu sebelum membeli pemain di Januari ini Squad bincang gak jadi masalah buat Liverpool Hasil positif didapat Liverpool dengan squad yang ada saat ini Mercer side merah berhasil menaklukan Arsenal 2-0 di Emirates Stadium Kemenang Liverpool atas Arsenal pun diapresiasi Joe Gomez Back English ini menyebut timnya tak khawatir harus kehilangan beberapa pemain inti Lantaran punya solusi alternatif Tiago Pinto cabut dari Ais Roma, Jose Mourinho menyusul Pinto memastikan diri cabut dari Ais Roma pada Februari 2024 Tepatnya selepas bursa musim dingin ditutup Kepergian Tiago Pinto disesalkan legenda Ais Roma Aldair Aldair pun meyakini kepergian Pinto akan berdampak pada masa depan Jose Mourinho Dia tidak akan heran apabila juru taktik 60 tahun itu ikut-ikutan cabut dari Ais Roma di akhir musim VAR tak bantu Inter juara paru musim Inter Milan memastikan juara paru musim seri A 2023-2024 Kepastian tersebut didapat usai Inter menang 2-1 atas Verona Direktur olahraga Inter BP Marota turut mengomentari keputusan VAR yang dianggap menguntungkan timnya ini Dia menilai kesalahan wasit dan VAR adalah hal yang sangat mungkin terjadi Meski begitu, dia merasa bahwa Nerazzurri bisa juara paru musim bukan karena dibantu wasit Franz Beckenbauer wafat sepak bola Jerman berduka Franz Beckenbauer meninggal dunia di usia 78 tahun Sepak bola Jerman pun berduka atas kepergian salah satu legenda terbesarnya Beckenbauer tutup usia pada minggu 7 Januari 2024 Pihak keluarga baru mengumumkan kabar kematian Der Kaiser keesokan harinya Tepatnya Senin 8 Januari malam waktu Indonesia bagian Barat Bayer Muni buka peluang boyong Florian Wirz di musim panas 2024 Menurut laporan dari Kiker, Bayer Muni membuka peluang untuk melakukan transfer fenomenal dengan mendatangkan pemain andalan Bayer Leperkusen Florian Wirz pada musim panas 2024 mendatang Hanya saja mendatangkan Wirz juga dipastikan tidak mudah Selain karena nilai pasarnya yang menyentuh angka 100 juta euro Klub-klub raksasa Eropa lainnya juga tertarik untuk mendatangkannya Di sepanjang musim 2023-2024 ini Wirz telah mencetak 8 gol dan menyumbang 12 asis Hans Joachim Watske mengundurkan diri dari CEO Borussia Dortmund Hans Joachim Watske telah memutuskan bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Borussia Dortmund pada akhir tahun 2025 mendatang Watske mulai menjabat sebagai CEO Borussia Dortmund pada tahun 2005 yang lalu dimana itu artinya ia akan genap bekerja sebagai petinggi klub hitam kuning itu selama 20 tahun ketika mengundurkan diri Kenangan manis dan pahit telah ia lalui selama menjabat sebagai CEO di Borussia Dortmund akhirnya konfirmasi ingin rekrut Jadon Sancho CEO Borussia Dortmund Sebastian Kel memberikan sebuah sinyal pihaknya telah membuka peluang untuk merekrut winger Manchester United Jadon Sancho Manchester United dan Dortmund dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk transfer Sancho dengan status sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim namun di Borussia memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya dia telah menulis sebuah kisah fantastis di Borussia Dortmund hubungan yang tidak pernah terputus kualitasnya yang luar biasa sudah sangat dikenal Ujar Kel MU berhasil singkirkan Wigan, Eric Ten Hag, good job! Eric Ten Hag mengkomentari kemenangan yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Wigan Athletic dini hari tadi Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 2-0 Setelah laga usai, Eric Ten Hag mengaku puas dengan kemenangan tersebut dan memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya Berdasarkan catatan statistik pada laga tersebut MU menominasi jalannya permainan dan berhasil melakukan 33 kali tembakan dimana 14 diantaranya on target Ten Hag sendiri menilai MU seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak Mauricio Pochettino pantang remehkan Middlesburg Chelsea akan bertanda ke Middlesburg untuk pertandingan lag pertama semifinal Karabau Cup pada Rabu dini hari waktu Indonesia bagian Barat Berbicara kepada media menjelang lagam lawan buruk Mauricio Pochettino meminta timnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin Pochettino menolak untuk meremehkan tugas yang menanti timnya Ia mengharapkan sebuah pertandingannya sulit melawan tim kasta kedua tersebut di depan para pendukung tuan rumah Pochettino juga senang sejumlah pemainnya dapat kembali bermain setelah pulih dari cedera Miguel Arteta memohon kepada para penggemar Arsenal untuk tetap berada di belakang tim setelah mereka mengalami kekalahan ketiga Brunton Menyusul kekalahan 2-0 dari Liverpool di putaran ketiga Piala FA Para penggemar belum menarik kepercayaan mereka pada Arteta Namun beberapa penonton di Emirates Stadium tadi malam menegaskan bahwa mereka ingin tim rekrut seorang penyerang baru bulan ini Arteta tidak menanggapi secara langsung permintaan tersebut tetapi Arsenal memiliki waktu istirahat untuk memperbaiki hasil buruk mereka Di permalukan Torino, posisi Walter Mazzari di Napoli dijamin masih aman Sang juara pertahan seri A kembali terkapar dalam pertandingan lanjutan kancah sepak bola Italia ketika mereka dikalahkan dengan skor 0-3 kalah melawat ke Stadio Olimpico Grande di Torino Walter Mazzari baru ditunjuk sebagai pengganti Rudi Garcia pada pertengahan November lalu namun sejauh ini belum memperlihatkan hasil yang mengesankan Namun Direktur Olahraga Mauro Meluso memastikan bahwa posisi Mazzari tidak dalam bahaya Meluso menegaskan kembali kepercayaan klub terhadap pelatih Walter Mazzari Tibot Cortoa belum punya niat pensiun dari tim Nas Keeper Real Madrid, Tibot Cortoa mengatakan dia masih ingin bermain sepak bola internasional untuk Belgia meskipun baru-baru ini ia berselisih dengan manajer Domenico Tedesco Tibot Cortoa berselisih dengan Tedesco setelah merasa diabaikan atas peran kapten karena absennya kapten Kevin Bruni yang cedera Tibot Cortoa bersikeras bahwa dia merasa kurangnya apresiasi dari FA Belgia dan tidak senang dengan komentar Tedesco kepada Pers mengenai dampak buruk tersebut Atletico Madrid capai kesepakatan prakontrak dengan gelandang Real Betis Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan prakontrak dengan gelandang Real Betis Quido Rodriguez untuk merekrutnya setelah kontraknya habis di musim panas mendatang Atleti akan senang karena bisa mengemankan servisnya meski Simeone sebenarnya menginginkannya sekarang akan tetapi tidak bisa karena ia baru saja pulih dari patah kaki gelandang 29 tahun tersebut hingga sejauh ini telah menorehkan 20 penampilan dan mencetak 1 gol dan 1 asis di semua kompetisi untuk Los Verdi Blancos di musim 2023-2024 Safi sadar Barcelona bakal sulit datangkan pemain baru Safi Hernandez ditanyai tentang potensi perekrutan musim dingin selama konferensi PES Namun dia sadar Barcelona bakal sulit datangkan pemain baru Ada tiga pemain yang dipertimbangkan Barcelona yang telah memenuhi syarat dan sudah mendapat persetujuan dari Departemen Olahraga Kami harus membuat orang melihat bahwa saat ini kami tidak bisa mendatangkan pemain lain Itu adalah kenyataan Dari sini kita akan lihat Saya tegaskan Dengan cenderanya Gavi Penguatan lini tengah akan sangat bagus Jawab Safi Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!